Dari inverter, voltase langsung turun jadi 23,1 volt. Nah, kita akan coba hidupkan ini dengan menggunakan inverter yang langsung mengambil arus dari panel surya. Jadi kalau mau buat menyalakan lampu, saya akan tunjukkan juga bagaimana caranya. Nah, kita pasang yang negatif di sini. Sesuai jalur output negatif dari panel surya-nya. Kemudian yang positif di sini. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dekat-dekat lihat, di depan kita ini adalah panel surya yang kemarin saya salah beli ya. Jadi ini adalah panel surya yang VOC-nya itu 26, berapa saya lupa? Kita lihat. VOC-nya 26,48. Nah, ini sudah saya sambungkan ke kabel, ada dua. Kali ini saya akan melakukan uji coba, bisa apa enggak, untuk menyalakan langsung inverter PSW 24V ya. Namun sebelum melakukan uji coba lebih lanjut, saya akan ukur dulu kira-kira berapa voltase dan juga arus yang dihasilkan dari panel surya 100 WP merek Maisun ini. Oke, untuk tahap awal saya akan ukur voltase dari panel surya ini ya. Kira-kira berapa voltase yang dihasilkan dalam posisi lumayan cukup terik ini ya. Ini sekitar jam 12 siang atau jam setengah satuan lah. Saya akan ukur berapa kira-kira voltase dari panel surya ini. Di sini saya sudah menggunakan multitester. Sudah saya setting di sekala 24V ya. Saya akan langsung ukur saja, ini yang negatifnya di sini. Kemudian positifnya di sini. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, di sini terbaca 23,9V. Nah, dengan 23,9V saya akan ukur juga berapa ampernya. Bisa lepas dulu yang kabel merahnya. Saya arahkan ke amper. Oke, ini kita pindah ke posisi amper. Di sini terbaca 3,81A. Jadi kalau kita kalikan dengan 23,9V tadi, ini bisa menghasilkan di atas 90W ya. Sekitar 91 atau 92W. Jadi lumayan juga efisiensinya untuk panel surya ini bisa tembus di kisaran 91%. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba langsung untuk menghidupkan inverter PSW ya. Jadi saya akan menggunakan inverter yang dulu sempat bermasalah. Sudah saya berbaiki. Nah, saya akan menggunakan inverter PSW 24V seperti ini. Jadi kita akan coba apakah berhasil panel surya ini hanya satu lembar langsung menyalakan inverter ini tanpa menggunakan SCC maupun step down. Jadi kita akan buktikan bersama-sama nanti. Saya pasang dulu kabelnya. Ini yang positif. Oh iya, kabel ini jangan sampai terbalik ya. Takutnya nanti kalau terbalik malah terbakar lagi. Meskipun ada yang bilang sih katanya terbalik pun nggak apa-apa ya. Cuma saya nggak berani. Terlalu beresiko juga sih sebenarnya. Oke, seperti ini. Kita akan langsung pasang saja. Saya sebenarnya nggak takut ya. Karena ini baru pertama kali juga. Yang positif sudah. Oke, sudah saya pasang semuanya. Tinggal kita coba nyalakan. Semoga tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ternyata inverter mau menyala ya. Ini terbaca 23,7V. Cuma ini kalau kita lihat di kamera. Kedap-kedip ya. Ini hasilnya sih menyala stabil ya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menyalakan beban langsung ya dari inverter ini. Jadi di depan kita ini sudah ada kipas. Dan juga lampu. Saya akan mulai dari lampu dulu. Tapi sebelumnya saya akan ukur dulu. Voltase keluaran dan juga. Berapa head output dari inverter ini. Saya akan coba. Jadi di sini terbaca. 220.50 head. Semua ini gedap-kedip juga ya. Nggak apa-apa. Saya akan langsung pasang saja. Kita mulai dengan beban lampu yang pertama. Lampu ini menyala tapi dari inverter voltase langsung turun jadi 23,1V. Cuma di sini terbanyak kita pedip ya. Seperti ini 23,1V. Hanya untuk menyalakan 1 buah lampu 10W. Oke. Saya akan coba ganti selanjutnya dengan kipas. Di sini kipas angin ini memiliki daya sekitar 40W ya. Seperti ini. Seperti ini. 220V 50 head 40W. Nah kita akan coba hidupkan ini dengan menggunakan inverter yang langsung mengambil arus dari panel surya. Tidak menggunakan inverter dan juga tidak menggunakan. Sorry mas saya tidak menggunakan SCC dan tidak menggunakan step down. Kita akan coba saja. Mudah-mudahan kuat. Kita akan langsung nyalakan kipasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi di sini kipas bisa berputar, bisa menyala. Cuma inverter langsung drop. Tegangannya langsung 22,7V. Seperti ini ya. Ini berputar cukup kencang sebenarnya. Cuma di sini beban atau voltase dari inverternya langsung drop. Cuma kesimpulannya. Ternyata inverter ini bisa langsung menyalakan kipas. Dengan arus langsung dari panel surya yang kemarin saya salah beli. Saya coba akan tambah kecepatannya. Nah ini bisa tapi voltase langsung drop lagi. Sampai ke 22,4. Ini sebenarnya kencang ya. Cuma gara-gara di kamera jadi terlihatnya seperti ini. Jadi suaranya juga sudah terdengar. Terdengar kencang. Oke jadi kesimpulannya kalau rekan-rekan mau menggunakan langsung ke inverter, itu ternyata bisa ya. Jadi hanya menggunakan panel surya yang 39 sel yang kemarin saya beli. Jadi meskipun itu salah, ternyata ini ada manfaatnya juga. Disilahkan kalau rekan-rekan mau mencoba bereksperimen atau menggunakan ini. Nanti saya akan sertakan link pembeliannya. Rekan-rekan bisa beli panel surya seperti yang kemarin saya beli. Disini saya akan tunjukkan sekali lagi ya panel surya. Jadi ini adalah merek Maisun 100 WP dengan jumlah sel 39. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa nggak ini buat menyalakan lampu langsung? Itu sebenarnya juga bisa ya. Tapi karena ini voltasenya 24 V, itu sebaiknya rekan-rekan jangan menggunakan langsung untuk lampu 12 V. Jadi kalau mau buat menyalakan lampu, saya akan tunjukkan juga bagaimana caranya biar ini bisa dipakai untuk menyalakan lampu DC langsung. Oke jadi disini saya ada dua buah lampu DC, 12 V ya. Marok Muxindo, ini juga sama 12 V. Jadi saya akan coba menyalakan langsung dari panel surya ke lampu ini. Cuma karena ini 12 V, jadi caranya akan saya seri ya. Jadi caranya itu yang negatif, disambung ke positif. Dan ini harus menggunakan dua lampu. Kalau menggunakan satu lampu nanti bisa langsung terbakar lampunya ya. Karena ini voltasenya dua kali lipatnya dari kapasitas lampunya. Nah kita pasang yang negatif disini. Sesuai jalur output negatif dari panel surya-nya. Kemudian yang positif disini. Nah seperti ini. Jadi kalau untuk menyalakan lampu, ini juga bisa lampu DC langsung. Tapi rekan-rekan harus melakukan seri dari lampu DC itu. Karena kalau tidak, yaitu yang saya bilang tadi, ini bisa melayar lampunya. Bahkan mungkin bisa langsung rusak. Jadi seperti ini caranya ya. Saya tunjukkan lagi. Lampu ini diseri dengan cara dihubungkan positif dan negatifnya. Kemudian ujung kedua lampu itu, satu ke negatif, satu ke positif. Itu bisa untuk menyalakan lampu DC secara langsung seperti ini. Jadi saya sudah menunjukkan tadi ke rekan-rekan, bagaimana panel surya saya yang 100WP, hanya satu tapi bisa menyalakan inverter 24V dan sudah terbukti. Bisa juga digunakan untuk menyalakan kipas. Jadi kalau rekan-rekan ada yang berminat melakukan rangkaian ini di rumahnya, ini bisa, sudah teruji. Saya akan sertakan link beli di deskripsi dan juga di komentar nanti ya, saya pin. Silahkan rekan-rekan bisa membeli panel surya ini. Buat rekan-rekan yang mau ikuti video saya sebelumnya, jadi panel surya ini tidak jadi saya pasang ya, karena dengan pertimbangan voltasi yang terlalu tinggi. Saya cukup ragu mau pasang ini, takutnya malah nanti berpengaruh terhadap panel surya yang lain. Jadi mungkin nanti saya akan beli dulu satu lagi, baru kalau sudah ada tiga itu nanti saya akan rangkaian menjadi tiga rangkaian seri, baru bisa diparalel dengan panel surya yang lainnya. Oke, sekian dulu ya untuk vlog kali ini. Terima kasih buat ada keadaan yang terus men-support dan mendukung channel ini. Sekali lagi, jika ada masukan dan saran, silahkan bisa rekan-rekan ketikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.